Seorang pria ditemukan tergeletak tak bernyawa di kebun milik warga di Oeleo, RTRW 001-001, Desa Nimasi, Kecamatan Bikomi Tengah, Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jenazah korban yang teridentifikasi bernama Siprianus Bana Sasi, 62, ini pertama kali ditemukan oleh saksi Willy Brodus Sasi yang merupakan keponakan dari korban. Korban ditemukan setelah dilakukan pencarian oleh istri dan keluarga korban sejak Jumat, tanggal 24 Maret tahun 2023 sore karena tak kunjung pulang dari kebun. Kasih Humas Polres Timur Tengah Utara, AKPI Ketutsut saat dikonfirmasi membenarkan adanya informasi penemuan jenazah tersebut. Menurutnya, berdasarkan informasi yang disampaikan istri korban, Rosina Leik, bahwa korban sewaktu hidup menderita sakit asma yang sudah diidap selama kurang lebih 4 tahun. Kronologi kejadian bermula ketika pada Jumat, tanggal 24 Maret tahun 2023, korban meminta izin kepada istri korban untuk berangkat ke kebun milik adik kandung korban yang berdomisili di Kelurahan Benpasik. Pada pukul 18 Wita, istri korban mencari informasi keberadaan korban-keponakan korban. Pasalnya, korban tak kunjung pulang ke rumah. Sesuai waktu yang dijanjikan, Willy Brodus kemudian melakukan pencarian di kebun Oeleo pasca menerima informasi dari istri korban namun tidak menemukan korban karena hari sudah mulai gelap. Pada Sabtu, tanggal 25 Maret tahun 2023 sekira pukul 6.50 Wita, Willy Brodus melanjutkan pencarian terhadap korban dan menemukan korban tergeletak tak bernyawa di TKP. Saksi, Willy Brodus selalu memberitahukan perihal penemuan jenazah korban kepada para kerabat dan selanjutnya informasi ini diteruskan kepada unit Intelkam Polsek Myomafo Timur. Pihak kepolisian Polsek Myomafo Timur dan Polres TTU bergegas ke lokasi kejadian dan melakukan tindakan kepolisian lalu jenazah korban dievakuasi ke rumah korban. Berdasarkan keterangan dari pihak medis, tidak ada tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Korban diduga telah meninggal dunia lebih dari 12 jam. Keluarga korban menerima kematian sebagai sebuah musibah dan menolak melakukan autopsi terhadap jenazah korban. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!